kali ini aku bakal kreasi dengan kurma mumpung baru dapet kurma dari temenku dan cocok banget momennya karena kurma ini baik untuk menambah stamina saat habis berbuka puasa pertama-tama kita pisahkan dulu biji kurma dari dagingnya kalian bisa pakai garpu ataupun pakai pisau lalu kuliti atau kupas kulitnya seperti ini setelah sudah kita masukkan daging kurma ke dalam blender takarannya sesuai selera disesuaikan juga dengan porsi minum kalian kemudian tambahkan dengan susu UHT aku pilih yang varian coconut delight dari frozen flag aku saranin yang rasa vanilla atau yang plain supaya rasa kurmanya nanti masih kuat saat kita minum kemudian blender sesuaikan kecepatan dan waktunya kira-kira sendiri bakal di blender sampai kapan pastikan semuanya benar-benar halus Oh ya ini ada bintik-bintik coklat yang tersisa menandakan bahwa tadi aku belum bersih ngupas kulit kurmanya tapi enggak masalah karena itu akan menambah tekstur sendiri ke dalam smoothies kita saranku enggak usah ditambah pemanis lainnya karena aku pakai kurma jenis sukari yang rasanya udah cukup manis dan bener-bener lengket tadi dagingnya setelah itu kita sajikan ke dalam gelas tuangkan ke dalam gelas pilihan boleh pakai gelas gelas apapun untuk hiasannya boleh kalian taburi dengan keju coklat ataupun menggunakan potongan kacang almond kalau misal enggak ada bahan-bahan itu udah sajikan aja seperti itu nah ini bahan-bahan yang dibutuhkan cukup dua bahan aja susu UHT dan kurma kalian bisa mendapatkannya di supermarket ataupun minimarket terdekat kurma ini bagus untuk pencernaan lambung stamina tubuh dan emang dianjurkan sebagai bahan makanan untuk membatalkan puasa karena kandungan gulanya yang cukup tinggi ee 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 ee